Yang berikutnya, yang pertama adalah para wanita penziarah kubur. Maka sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang para wanita penziarah kubur. Sebenarnya ulama mengatakan, ziarah kubur terlarang secara mutlak bagi wanita. Pendapat yang lain mengatakan, hanya terlarang kalau sering-sering. Ada pun yang mengatakan terlarang kalau sering-sering, karena mereka berdiri dengan suatu lafal, La'anallah, zawarat, zawarat ul kubur. Yang ini secara, mereka mengatakan adalah secara besar, yang artinya wanita-wanita yang sering kekuburan. Ada pun kalau jarang-jarang, maka tidak, mengapa. Ini pendapat khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang sangat kuat. Intinya, kalau wanita sering kekuburan, maka sepakat tidak boleh. Sepakat tidak? Tidak boleh. Yang khilaf, bagaimana kalau sesekali ziarah kubur? Sebenarnya Allah mengatakan boleh, bahkan disunahkan. Karena sebagaimana, lelaki butuh untuk mengingat akhirat, wanita juga butuh untuk ingat akhirat. Justru mereka yang lebih utama untuk ingat apa? Akhirat. Karena mereka lebih banyak kemal daripada lelaki-lelaki. Sehingga mereka mengatakan bahwasannya, wanita juga disunahkan untuk ziarah kubur. Ada pun pendapat sepulang-pulang mengatakan tidak, tidak boleh terlarang wanita secara mutlak dilarang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam riwayat, Zairatil kubur, para penziarah kubur, tanpa ada pernyataan banyak atau tidak. Dan kita menjamakkan dua hadis ini, kita tidak membawakan hadis ini kepada hadis yang ini. Maka baik sesekali maupun banyak-banyak semuanya dilarang. Cuma kalau banyak semakin terlarang, semakin terlaknat. Kalau sesekali juga dilarang. Lagi pula kata mereka susah untuk membedakan mana banyak, mana sedikit. Ada yang mengatakan sepuluh itu sedikit, di sisi lain ada yang mengatakan sepuluh itu banyak. Ada yang mengatakan seratus kali itu sedikit, ada yang mengatakan kalau banyak baru seribu, baru banyak. Sehingga tidak ada doabit yang kuat untuk membedakan mana yang banyak, mana yang sedikit, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini masalah khilaf yang kuat, tapi saya bilang lebih hati-hati. Sebaiknya wanita tidak usah ziarah kubur. Kenapa? Karena wanita itu hatinya sangat lembut. Dia mudah sedih, mudah menangis. Bayangkan kalau dia pergi ke kuburan, ke kuburan anaknya, dia mungkin nangis-nangis, mungkin sedih, mungkin protes kepada Allah. Mungkin tidak terima dengan takdir, mungkin dia robek-robek bajunya, mungkin dia ngomong-ngomong sama suaminya. Kamu si tidak buka ke rumah sakit, mulai dia ngomong-ngomong sama suaminya. Kemudian di jalan sedikit, ada kuburan bapaknya, ada kuburan ibunya, ada kuburan kakaknya, ada kuburan suaminya. Kira-kira bagaimana? Dia pasti akan nangis, tidak kuasa. Dan Islam tidak ingin seperti ini. Orang nangis laki-laki, biar laki-laki bisa menahan dirinya. Sehingga, meskipun ini khilaf yang kuat, saya katakan lebih hati-hati wanita tidak usah ke ziarah kubur. Adapun wanita ingin ingat akhirat, boleh, tapi tidak mesti harus sama ke kuburan dengan cara yang lain. Sebagaimana wanita tidak dianjurkan untuk mengikuti janazah. Rasulullah SAW mengatakan, Barang siapa mengikuti janazah. Hatta tutfan sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala dua, kiraat. Para ulama sepakat ini tidak berlaku bagi wanita. Laki-laki iya, wanita tidak. Maka demikian pula, masalah perkara ziarah kubur, wanita juga tidak dianjurkan. Saya ulangi lagi, ini masalah khilaf yang berpendapat wanita, boleh silakan. Namun lebih hati-hati sebaiknya wanita tidak usah pergi ke kuburan ziarah. Karena hati mereka yang terlalu lembut, mudah untuk menangis dan tidak sabar. Dan akhirnya protes kepada ciptaan, pada takdir Allah dan yang lainnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.